Ya, Wiko Highway 4G ini telah menjalankan sistem operasi 4.2 KitKat dan dibungkus dengan antarmuka standar bawaan Android Kemudian, jika beralih ke bagian lock screen Lock screen hanya terlihat minimalis, hanya ada tampilan waktu dan juga ikon pintas ke kamera dan ke panggilan jika Anda menekan tombol lock yang ada di bawah tengah ini Lalu, beralih ke bagian home screen Home screen pada Wiko Highway 4G ini hanya menyediakan dua buah halaman dan tidak dapat ditambah atau dimaksimalkan lagi Kemudian, halaman home screen terlihat monoton hanya menawarkan atau menampilkan 4x4 kolom aplikasi untuk aplikasi shortcut yang ingin ditaruh pada home screen maksud kami Lalu, untuk mengatur layar dan menambahkan widget Anda hanya menekan beberapa lama dan Anda dapat mengatur Widgets atau jika Anda tidak menekan layar seperti ini, tekan saja tombol opsi yang ada di sebelah kiri bawah layar maka tampilannya akan sama seperti Anda menekan layar pada area home screen ini Menu utama pada Wiko Highway 4G menampilkan semua atau seluruh aplikasi yang tersedia pada smartphone ini Kemudian, aplikasi tersusun dengan 4x5 kolom aplikasi yang tersedia Namun, app driver disini tidak memiliki menu pengaturan dan juga posisi telah sesuai dengan alfabet sehingga posisi aplikasi tidak dapat diatur atau di-custom Lalu, beralih ke notifikasi Notifikasi center pada Wiko Highway 4G ini menampilkan semua notifikasi yang masuk untuk smartphone ini Lalu, jika Anda menekan top opsi pojok kanan atas maka Anda akan ditampilkan pada akses cepat seperti mengaturan tingkat kecerahan lalu setting, lalu wifi, lalu auto rotate status baterai, aeroplane mode, bluetooth, dan juga yang lainnya Balik ke bagian pengetikan Wiko Highway 4G hanya memiliki dua metode input pengetikan yaitu Google Keyboard dan juga Google Voice Typing Untuk pengetikan, Wiko Highway 4G tidak mengalami tersendat-sendat ataupun lag sehingga cukup nyaman digunakan untuk mengetik Dan seperti itulah antar muka dan desain tentang smartphone asal Perancis ini yaitu Wiko Highway 4G Semua negara, informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk Anda Lalu, saya Kartu Kamis untuk diri Wiko Penerian Sampai jumpa